Pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengancam Iran. Netanyahu menyebut Israel akan memutuskan sendiri bentuk pembalasan atas rentetan ratusan rudal yang ditembakkan Iran ke negaranya pada awal Oktober 2024. Ancaman itu muncul usai media Amerika Serikat menyebut Netanyahu memberikan jaminan kepada Presiden Joe Biden bahwa Israel tak akan menyerang situs-situs nuklir atau ladang minyak Iran sebelum pilpres Amerika Serikat. Di tengah ancaman Netanyahu terhadap Iran, Israel terus menekan serangannya di Gaza dan Lebanon. Selasa 15 Oktober 2024, serangan udara Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan 50 orang. Peristiwa itu terjadi ketika pasukan Israel bertempur melawan Hamas di bagian utara wilayah Gaza. Sementara itu, puluhan ribu warga sipil terjebak di daerah Jabalia, Gaza Utara. Jabalia merupakan daerah yang padat penduduk akibat operasi militer Israel di sana. Sebagian besar warga Palestina di Jabalia menerita dalam kondisi yang mengerikan. Korban pun dilaporkan terus berjatuhan akibat penembakan, pemboman, dan rudal Israel. Para pejabat militer Israel menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok Hamas. Di sisi lain, militer Israel juga melancarkan serangan di wilayah timur Lebanon. Serangan itu terjadi sehari setelah Netanyahu bersumpah untuk terus menyerang Hezbollah di seluruh wilayah Lebanon, termasuk Beirut. Jet-jet tempur Israel menyasar lembah BK di bagian timur, sehingga menyebabkan rumah sakit di kota Balbek tak dapat beroperasi. Seorang warga Lebanon bernama Nidal Al-Sol mengungkapkan ia belum pernah melihat serangan di Balbek sejak terjadinya perang Israel dan Lebanon pada 2006 silam. Senin 15 Oktober 2024, serangan Israel menghantam sebuah desa di utara Lebanon dan menewaskan 21 orang. Para pejabat bantuan setempat menyebut seperempat wilayah negara itu kini berada di bawah perintah evakuasi Israel. Israel mengatakan bahwa mereka ingin menekan Hezbollah untuk mengamankan perbatasan di utara. Namun, strategi Israel itu pun memicu kritik yang hampir tidak pernah terjadi dari Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!